Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Alina yang akan merencanakan sesuatu yang bahkan Diluar dugaan Shiva dan juga Dhafri Nah kira-kira rencana apa yang akan dilakukan oleh Alina ke depannya untuk merebut Dhafri Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya para penonton pun dibikin kergetan ya kawan-kawan dengan sikap Alina Alina sengaja menyuruh Ilham untuk mengantarkan bunga ke rumah Shiva Agar Alina bisa memfitnah Shiva dan juga Ilham ya kawan-kawan Namun untung saja ketika Biuni mengirimkan foto Shiva bersama dengan Ilham Saat itu Dhafri tidak percaya ya kawan-kawan Dhafri bahkan menelpon Biuni dan memarahinya Dengan mengatakan bahwa jangan membuat Dhafri salah paham hanya karena trik murahan seperti itu Dhafri tentunya sangat percaya kepada kesetiaan Shiva ya kawan-kawan Dhafri tidak mungkin Jika dirinya jemburu dengan Shiva Karena Dhafri sangat tahu bagaimana sifat dan juga karakter Shiva Di sisi lain Dhafri juga ternyata digoda oleh Alina Dimana saat itu ketika Dhafri masuk ke dalam ruangannya Ternyata Alina juga masuk ke dalam ruangan Dhafri Alina bahkan mengunci ruangan tersebut dari dalam Saat itu Alina bahkan sampai memojokkan Dhafri Untung saja Dhafri kuat iman ya kawan-kawan Sehingga Dhafri pun menolak ajakan dari Alina Ya padahal Alina sudah sangat-sangat menginginkan Melakukan sesuatu bersama dengan Dhafri di ruangan tersebut Namun Dhafri benar-benar sangat setia kepada Shiva Dhafri bahkan tidak melihat ke arah Alina ya kawan-kawan Dhafri menundukan pandangannya Karena Dhafri takut jika dirinya menatap Alina Maka dirinya bisa saja tergoda Dari sini kita bisa melihat bagaimana memalukannya sifat Alina ya kawan-kawan Alina bahkan sampai rela merendahkan dirinya Hanya demi untuk memikat hati Dhafri Namun untung saja Dhafri tegas ya kawan-kawan Dhafri menolak ajakan dari Alina tersebut Karena di dalam hati Dhafri kini hanya ada cinta Shiva Dhafri tidak mau jika dirinya membuat kesalahan dan kehilangan wanita yang sangat berharga dalam kehidupannya Sementara itu Shiva juga sangat tegas kepada Ilham ya kawan-kawan Meskipun Shiva menerima bunga yang dikirim oleh Ilham Namun Shiva tegas mengatakan kepada Ilham bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka Dan Shiva berharap Ilham tidak menemui Shiva lagi Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun tentunya Alina tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Alina pasti akan selalu merencanakan sesuatu untuk membuat Dhafri dan juga Shiva bertengkar dan bahkan berpisah Ini adalah awal dari ujian kesetiaan Dhafri dan juga Shiva ya kawan-kawan Karena di episode yang akan datang Alina pasti akan melakukan hal yang bahkan lebih gila lagi daripada ini ya kawan-kawan Meski Ilham sudah memperingatkan Shiva untuk berhati-hati dengan Alina Namun sepertinya karena Ilham yang memperingatkan Shiva Shiva pun menjadi tidak peduli ya kawan-kawan Atau bahkan tidak mempercayai ucapan Ilham Sehingga hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh Alina Untuk benar-benar menghancurkan perasaan Shiva dan juga Dhafri Jika Alina gagal membuat Dhafri cemburu kepada Shiva dan juga Ilham Bisa saja nantinya Alina akan berbuat nekat ya kawan-kawan Alina bisa saja melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalar manusia Seperti halnya misalnya Alina akan menjebak Dhafri dalam kondisi Yang membuat Dhafri tidak bisa melakukan apapun ya kawan-kawan Dan disana nantinya Alina akan memanfaatkan kesempatan itu Untuk membuat Dhafri mau tidak mau akan kembali kepada dirinya Alina akan melakukan apa saja ya kawan-kawan Hanya demi untuk tercapainya Tujuannya yaitu kembali bersama dengan Dhafri Apalagi Alina juga memiliki kuasa Karena Alina anak dari Bu Nadia dan Bu Nadia adalah pemilik saham mayoritas di kantor tersebut Tentunya Alina akan bisa melakukan apapun Demi untuk berdekat-dekatan dengan Dhafri Bisa jadi nantinya Alina akan menjadi sekretaris Dhafri Dan bahkan mungkin Alina meminta agar dirinya Bekerja sama dengan Dhafri sebagai partner di kantor ya kawan-kawan Namun tentunya hal itu akan sangat sulit Karena tentunya Pak Rahmat tidak akan mengizinkan Alina melakukan hal itu Karena Pak Rahmat tahu bagaimana Dhafri menjaga dirinya dari godaan Alina ya kawan-kawan Wah 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 jangan sampai ya kawan-kawan Alina bekerja sama dengan Dhafri Apalagi jika Alina dan juga Dhafri satu ruangan Meski Dhafri sangat setia kepada Shiva Namun tentunya ini bisa saja memperkeruh keadaan Dan bisa saja membuat Shiva cemburu kepada Dhafri Dan bahkan lebih parahnya hubungan mereka pun akan renggang Dan kepercayaan diantara mereka perlahan-lahan akan memudar Ya semoga saja Dhafri dan juga Shiva tetap sama-sama kuat dan saling support Dalam setiap apapun permasalahan yang akan menghampiri mereka Kini Alina memang sedikit gila ya kawan-kawan Alina akan melakukan apa saja Hanya demi obsesinya yaitu untuk memiliki Dhafri Wah 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 Makin seru ya kawan-kawan Makin menegangkan dan pastinya makin membuat kita semua penasaran Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Alina ke depannya Untuk memisahkan Dhafri dan juga Shiva Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita Sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Terima kasih telah menonton!